Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar penjumlahan bentuk aljabar Belajaran Matematika SMP kelas 7 Yuk subscribe dulu yuk Untuk mendukung channel ini Terima kasih Nah sebelumnya kita pelajari dulu Apa ya itu suku Suku adalah Bilangan, variable atau campuran perkalian bilangan dan variable Yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan Contohnya adalah 1 ditambah 3M 1 disini adalah konstanta Konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap 3 disini adalah koefisien Dimana koefisien adalah bilangan Yang menyatakan faktor pengali dari suatu variable Selanjutnya N disini adalah variable Variable adalah suatu huruf atau simbol Yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah Atau kuantitas yang tidak diketahui Nah sudah kita pelajari tentang suku, konstanta, dan koefisien dan juga variable Lalu kita masuk ke contoh soal ya Penjumlahan bentuk aljabar Hasil penjumlahan dari negatif 3A dikurangi 6B ditambah 7 Dan 13A dikurangi negatif 2B ditambah 4 adalah Oke sebelumnya kita kelompokkan dulu ya Variable A dengan variable B dan juga konstantanya Nah jika sudah urut Kita bisa tambahkan Untuk penjumlahan bentuk aljabar bisa dari depan maupun dari belakangnya Seperti pada umumnya penjumlahan bersusun Nah disini Miss Novi akan contohkan Untuk penjumlahan dari belakang 7 ditambah 7 sama dengan 4 7 ditambah 4 sama dengan 11 Kita tulis disini Nah selanjutnya kita melangkah ke depan Negatif 6B ditambah 2B sama dengan Nah disini negatif lebih besar daripada positif Maka jawabannya nanti akan adalah negatif Tinggal 6 dikurangi 2 Sama dengan negatif 4B Nah seperti itu Selanjutnya variable A Disini kita lihat Positif lebih besar daripada negatifnya Maka nanti jawabannya adalah positif Tinggal 13 dikurangi 3 Sama dengan 10 Maka jawabannya adalah 10A Nah oke Gampang sekali bukan Jadi suku 1 ditambah suku 2 Sama dengan 10A Dikurangi 4B ditambah 11 Gampang ya Nah Miss Novi ada contoh soal Silahkan dikerjakan ya Hasil penjumlahan dari Suku 1 dan suku 2 adalah Oke sekian video dari Miss Novi Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye